Oke komik yang satu ini lawannya juwi-jui silahkan juwi-jui aduh Kang Mo Siddiq puasa aja seneng ya apalagi idul Fitri tunggu idul kurban ya ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya ahli kubur gak apa-apa kita semua kan pada akhirnya akan masuk liang lahat betul kan makannya kalau mas nanti ketemu sama saya Mas juwi-mas juwi Assalamualaikum ya ahli kubur bakal saya jawab Waalaikumsalam ya ahli neraka naujubillah minjalik ya stok film lo itu iya ini bulan ramadhan bulan ramadhan itu bulan yang penuh hikmah ya dimana setan-setan dibelenggu kata siapa aset suaji aja bisa kesini iya kalau sholat traweh itu kan biasanya 21 rokat ya itu capek 23 oh salah ini pasti bener nih ini pasti bener nih iya dari rokat 1 sampe rokat kelima ya gue masih kuat sih rokat 6 sampe rokat 10 dongkul gue udah kopong di rokat 11 sampe rokat terakhir wah udah gue diganti sama pemain cadangan ya tapi besoknya sih ya besoknya gue sholat traweh lagi dari rokat 1 sampe rokat terakhir tuntas beres pake stunman joki traweh iya kalau bulan puasa itu ya tidurnya orang puasa aja bisa dibilang ibadah bener gak tapi jangan tidur terus-terusan Allah itu gak suka orang yang males bener tetangga gue waktu itu tidur ya abis sholat zuhur di masjid dipindahin sama jin islam dibalik beduk itu hari pertama hari keduanya gitu lagi dia tidur lagi dipindahin lagi di dalam beduk pas hari ketiga dia inisiatif ya udah langsung tidur di dalam beduk aja eh malah beduknya yang dipindahin intinya bulan puasa itu menahan hawa nafsu siang-siang gue pernah makan waktu itu nyokap gue marah-marah Jui kamu kenapa gak puasa puasa itu kok makan kan makannya gak pake nafsu oh iya ya ini buat yang non-islam atau yang gak puasa ya tolong hargai orang yang sedang berpuasa di depan rumah gue waktu itu ada warteg buka gue samperin langsung salamualaikum ibu ini bulan puasa kalau ibu mau jualan boleh asal tirainya tutup oh iya mas iya mas nah kalau gitu kan enak ST money satu ya keren-keren ya saudara-saudara keren-keren banget gila rambutnya juga gak nganahan nih rambutnya tuh apa kriwil-kriwil gitu lo tau gak Jui ini kalau misalnya buka puasa kalau misalnya gak ada makanan dia tinggal potong rambut terus direbus gitu rambut nah itu lucu-lucu makasih gak? jangan kemana-mana ya pemirsa yang di rumah juga jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di BOC Battle of Comic BOC Battle of Comic BOC Battle of Comic cof engan engan engan